Gimana kabarnya mbak? Halo Mbak gimana dengan mbak? Upaya pengunggapan kasus prostitusi online yang turut melibatkan sejumlah artis ibu kota terus berlanjut. Satu persatu nama yang terekam dalam data digital Mucikari dipanggil oleh Polda Jawa Timur. Hari ini wanita cantik mantan finalis Putri Indonesia, Molina Lestari memenuhi panggilan Polda Jatim. Tanpa ditemani pengacara ataupun kerabatnya, mantan finalis Putri Indonesia tahun 2016 asal Jambi tersebut tiba seorang diri di Polda Jawa Timur sekitar pukul 11 siang tadi. Ia menyatakan kedatangannya bermaksud mengklarifikasi tercatatnya nama dirinya dalam daftar artis yang terlibat dalam kasus prostitusi online. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, saya pagi ini mendatangi Polda Jawa Timur untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi atas adanya nama saya di dalam daftar. Sebenarnya saya belum mendapatkan serat panggilan ya, tetapi saya ingin cepat-cepat terus saya aja masalahnya, jadi saya ingin datang. Mbak, yang ini diklarifikasi ini apa? Nanti aja setelah saya keluar dari Dalong, minta dua aja jangan lancar. Hingga saat ini tercatat sudah ada enam artis dan model yang telah memenuhi panggilan Polda Jawa Timur. Di antaranya Fathia Ginanjarsari, Aldiera Sena, Riri Febrianti, Della Perez, Ria Nektingale, dan hari ini Maulina Lestari. Masing-masing nama tersebut datang memenuhi panggilan untuk diperiksa penyidik Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Jawa Timur sebagai saksi, karena namanya masuk dalam daftar data digital Mucikari.